. Kasus pembunuhan anak di Bol Tim Sulawesi Utara, Sulut, Jumat 19 Januari 2024 kemarin menggemparkan warga bumi Nyiur melambai Sulut. Bagaimana tidak, bocah perempuan bernama Tilfa Azahra Mokoago, delapan, ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Tubuh dan kepalanya ditemukan dengan kondisi yang tak wajar. Tilfa Azahra Mokoago tewas dibunuh orang terdekatnya. Motif pembunuhan yang menegaskan Tilfa Azahra Mokoago ini ternyata karena emas atau perhiasan yang dipakai korban. Pelaku rupanya sudah mengincar emas atau perhiasan yang dipakai korban. Hingga akhirnya pelaku nekat berbuat lebih jauh terhadap tubuh korban. Hanya demi mendapatkan emas yang dipakai korban, pelaku berbuat nekat yang bukan hanya menewaskan bocah berusia delapan tahun itu, tetapi juga ulah pelaku membuat tubuh si bocah ditemukan dalam kondisi yang tak wajar. Setelah diusut polisi, akhirnya terungkap dugaan motif dan peran terduga pelaku pembunuhan anak delapan tahun di Bol Tim itu. Terduga pelaku pembunuhan bocah delapan tahun Tilfa Azahra Mokoago di Bolang Mongondo Timur, Bol Tim, Sulawesi Utara, telah diamankan oleh kepolisian. Kedua terduga pelaku disebut-sebut adalah sepasang suami istri, Pasutri, yang masih terikat saudara dengan korban. Kepastian tertangkapnya terduga pelaku sudah dibenarkan oleh Kapolda Sulut Irjen Paul Yudiawan Kapolda pun menyebut jika terduga pelaku masih terikat keluarga. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian perihal motif dan kronologi tewasnya bocah Tilfa Azahra Mokoago. Namun, dari informasi resmi yang diterima tribun Manado, modus terjadinya pembunuhan ini karena para pelaku ingin mengambil kalung emas di leher korban. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!